Bitcoin Rekord ID mempersembahkan Bitcoin Trading Tutorial, yang sekarang volume ketiga. Halo Bitcoiners, apa kabar? Sudah punya akun di Bitcoin Rekord ID belum? Kalau mau mencoba trading Bitcoin, pastikan sudah membuat akun dulu ya. Kalau kamu gimana, Bob? Sudah punya akun belum? Apakah sudah diverifikasi akunnya? Berarti sudah siap dong mau dapat untung banyak? Oke deh kalau gitu, yuk kita tanya Nino gimana caranya trading Bitcoin. Nino-Nino, gimana sih caranya trading Bitcoin? Halo Bitcoiners, berkenalkan. Saya Nino. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara deposit untuk membeli Bitcoin. Di bitcoin.grote.id bukan hanya Bitcoin saja lho. Selain Bitcoin, ada altcoin seperti Ethereum, Dash, Dogecoin, BitShares, dan yang lain-lain. Untuk awal kita coba untuk deposit rupiah dulu yuk. Untuk deposit kita bisa masuk ke menu setor atau tarik rupiah. Tinggal di klik, selanjutnya bisa memasukkan jumlah setoran misalkan 1 juta rupiah. Sumber dana saya menggunakan salah satu bank nasional. Cara transfer saya memilih mobile, lalu nomor rekening harus atas nama saya sendiri. Lalu tinggal klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, bisa dipilih salah satu. Lalu ada instruksi selanjutnya, jangan lupa menambahkan angka di belakang jumlah transfer sebagai penanda deposit. Saya harus transfer ke nomor rekening yang ada di sini, atas nama Bitcoin Indonesia. Setelah melakukan transfer, jangan lupa untuk melakukan konfirmasi transfer. Pada saat konfirmasi transfer, tinggal diisi sesuai dengan transaksi yang kita lakukan, nomor rekening, lalu jumlah transfer sesuai dengan instruksi. Tanggal transfer pada saat hari ini, berita transfer dan pesan tambahan opsional. Bisa diisi, bisa juga tidak. Misalkan seperti ini. Lalu selanjutnya bisa kirim bukti transfer. Kalau saldo sudah masuk, barulah kita bisa melakukan transaksi beli Bitcoin. Di sini ada dua saldo, yaitu saldo Bitcoin dan saldo rupiah. Untuk transaksi beli atau jual Bitcoin, juga ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu beli jual Bitcoin instan dan yang kedua adalah Bitcoin spot market. Untuk awal, kita coba untuk beli jual Bitcoin instan dulu yuk. Tinggal dimasukkan jumlahnya, misalkan 10.000 rupiah. Klik lanjutkan, lalu di sini akan terlihat estimasi transaksi yang kita lakukan, beserta dengan biaya yaitu 0,3% atau setara dengan 29 rupiah. Tinggal diklik lanjutkan. Yap, selesai. Transaksi menggunakan metode jual beli Bitcoin instan akan terproses secara otomatis dengan mengambil tawaran tertinggi atau harga terbaik yang ada pada Bitcoin spot market. Untuk transaksi jual beli Bitcoin instan akan terjadi secara instan tanpa harus menunggu, namun dikenakan biaya transaksi sebesar 0,3%. Bila tidak ingin dikenakan biaya transaksi, bisa menggunakan metode yang kedua, yaitu Bitcoin spot market. Untuk Bitcoin spot market, kita bebas menentukan harga sendiri dan tidak dikenakan biaya sama sekali, atau free biaya transaksi. Bisa dilihat, harga pada saat ini adalah 34.850.000 rupiah. Last price di sini adalah harga yang terbentuk pada saat ini, lalu perubahan harganya naik 2,4% dari 24 jam terakhir. Low adalah harga terendah yang terbentuk setiap 24 jam. Sedangkan high adalah harga tertinggi yang terbentuk setiap 24 jam. Dan terakhir adalah total volume perdagangan di Bitcoin.id dalam 24 jam terakhir, yaitu 602,2 Bitcoin. Oke, sekarang saya ingin bertransaksi dengan membuat harga sendiri di Bitcoin spot market. Misalkan 10.000 rupiah pada harga 34.500.000 rupiah. Tinggal diklik lanjutkan. Lalu di sini akan muncul estimasinya. Yap, selesai. Nah, transaksi saya tersebut akan pending sampai harga market menyentuh harga yang saya buat. Transaksi saya tadi disebut maker karena harga yang saya buat yaitu 34.500.000 rupiah di bawah harga order book pada saat ini. Dengan menjadi maker, maka transaksi saya tidak dikenakan biaya sama sekali. Intinya, untuk menjadi seorang market maker harus melakukan pembelian dengan harga di bawah harga market jual terendah atau penjualan dengan harga di atas harga market beli tertinggi. Sedangkan untuk taker adalah transaksi dengan mengambil harga dari orang lain. Misalkan saya ingin membeli Bitcoin seharga 10.000 rupiah dan saya ingin mengambil harga dari orang lain. Misalkan yang ini, tinggal diklik. Yap, akan muncul secara otomatis di harga. Lalu klik lanjutkan. Selesai. Nah, transaksi saya tersebut akan dikenakan biaya sebesar 0,3% karena mengambil harga dari orang lain. Dan transaksi saya tadi disebut taker atau market taker. Jadi, sekarang saya mempunyai order pending sebesar 10.000 rupiah di harga 34.500.000 rupiah dari transaksi saya sebelumnya di mana saya menjadi market maker atau membuat harga sendiri sesuai keinginan saya. Lalu, saya juga mempunyai saldo rupiah sebesar 970.256 rupiah dan saldo Bitcoin sebesar 0,00057522 bitcoin. Sekian dari saya Nino. Jangan lupa untuk menonton video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.